Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Kiripur Nama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam melakukan setting radio minirik KT8900D dari Warwick menggunakan software dan kabel data Seperti apa? Ikuti terus videonya Namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi Terus dengan saya di Kiripur Nama Channel Baiklah Jadi apa yang dibutuhkan agar kita dapat melakukan setting menggunakan software di perangkat minirik KT8900D dari Warwick ini Jadi yang perlu kita butuhkan adalah kabel data ya jack 3,5 ke USB seperti ini saya membelinya di marketplace seharga kurang lebih Rp56,000 dapat CD drive tapi ternyata ini penjualnya lupa mengopi softwarenya ya sehingga ketika saya pasang kosong nih gak ada isinya alias alias bener-bener CD yang baru ya mungkin salah namun jangan khawatir driver dari kabel data ini langsung terdetect oleh Windows 10 yang saya pergunakan ya nah apalagi kebutuhan lainnya adalah software nya itu sendiri softwarenya kita menggunakan software universal dari CHC CRP ya CRP nanti akan saya tunjukkan di komputer nah dari kabel ini ya kabel data ini yang perlu kita lakukan adalah dengan menghubungkannya ke bagian belakang perangkat minirik KT8901D ini bagian jack data ya jangan sampai salah ini sebelah samping kiri persis external fan ya disini ada data tulisannya warnanya silver ya ini tinggal kita colokkan saja seperti ini jangan salah colok dengan jack sampingnya ya untuk headset nah ujung satunya lagi kita hubungkan ke port USB pada komputer dan sudah terhubung lebih lanjutnya kita akan beralih dari konfigurasi fisik ke konfigurasi softwarenya di komputer nah selanjutnya yang kita perlukan melakukan download aplikasi chip ya chip itu adanya di sini ya ch irp chip.denplanet.com nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi terus kita ke bagian download ya kita klik ke bawah disini ya karena saya akan menggunakan windows maka saya akan ke bagian windows user kita klik nah ini nah saya mendownload agar tidak di install saya akan mendownload yang nomor berapa nih 1 1 2 3 4 5 6 ya bagian ini nih yang 14 mega yang bentuknya win 32 zip ini saya download saya sudah mendownloadnya dan saya ekstrak di bagian G chip yang ini setelah itu kita jalankan yang chip w.exe yang aplikasi basisnya application kita klik terus kita klik bagian radio download from radio disini kita nanti diminta untuk mengarahkan port berapa dari kabel data yang kita hubungkan ke bagian kt 8900D perangkat meniri kita nah cara mengetahui di port mana kita harus dulu melihat ke device manager kita ketikan disini device manager device manager kita scroll ke bagian port nah ini ya USB serial CH340 ini adalah chip yang digunakan kabel data yang kita gunakan chipnya CH340 jadi disini terlihat ada di COM3 kembali lagi COM3 nah untuk vendornya sendiri radio yang kita pakai ini atau yang saya gunakan ini adalah wearway kalau kita cari disini tidak ada merk wearway yt ada versinya ada tapi ini tidak support di perangkat wearway mana yang support yang support justru SURECOM SKT8900D jadi vendor inilah yang kita gunakan yang compatible dengan perangkat wearway mini rig KT8900D bukan yang KET ataupun merk lain ya tapi SURECOM ini ini kita oke saja disini ada konfirmasi kita yes oke maka sebentar oh maaf kok tidak mau saya lupa menghidupkan perangkatnya jadi kita harus nyalakan dulu perangkatnya harus kita hidupkan terlebih dahulu seperti ini baru kita ulangi lagi download from radio terus ini ya settingannya masih sama COM3 SURECOM oke yes nah kalau seperti ini berarti sudah berjalan ya cloning from radio kita tunggu beberapa saat ketika selesai maka akan tampil list dari isi memori yang ada di dalam perangkat menirik wearway KT8900D seperti ini ya ini ada saya baru mengisinya 45 memori ya terus yang menarik bagaimana caranya kita mengganti tulisan ketika perangkat wearway ini dihidupkan ya ini contohnya contohnya ini saya sudah merubahnya menjadi call send saya defaultnya tadinya KT8900D saya ubah menjadi 28 saya atau call send saya julius 10LFG ya ini caranya kita tinggal klik browser disini ada elemen root ada elemen root terus ke bagian ini ya power on message ini dia jadi kalau yang GP channel ini ditampilkan ketika perangkat dihidupkan nah yang lain 8 ini yang ada di bagian bawah tadi ya bagian bawah dari radio ya yang ini oke nah untuk settingan lainnya frekuensi segala macam kita bisa merubahnya disini ya ini misalkan memory 5 ini tadinya kosong ya kita mau mau isi misalkan ini kita tinggal properties kita tambahkan frekuensi berapa gitu ya terus namanya apa tone nya apa ya ini kita tinggal rubah saja disini power nya mau high mau low ya kita tinggal tambahkan saja disini nah kalau ini semua selesai kita rubah maka yang harus kita lakukan adalah ke bagian radio upload to radio ya misalkan saya tadi ya saya gak ke frekuensinya saya akan merubah tadi ya ini ada lebih advanced lagi ya isi-isinya ke bagian tadi ini gp channel misalkan saya ubah menjadi oke misalkan nama saya ya terus kita upload oke yes kita tunggu lagi beberapa saat untuk meng-cloning nya ke dalam perangkat minirik kita akan lihat hasilnya apakah berubah tulisan awal ketika minirik ini dinyalakan nah sudah berubah ya jadi giri P tadi jadi itulah cara setting melalui software pada minirik Huawei 8900D jadi yang perlu diingat software yang kita gunakan atau perangkat aplikasi yang kita gunakan adalah CRP chip chip ya tinggal dicari saja di googling nanti saya akan tuliskan di deskripsi terus menggunakan vendor ya disini vendor yang disupport adalah surekom modelnya SKT8900D ya jangan menggunakan vendor yang lain jadi kalau kita melihat websitenya disini sebenarnya banyaknya listnya yang disupport oleh chip ini ya oh ini ya ini dia ini adalah perangkat-perangkat radio yang disupport oleh aplikasi chip ini ya di WRW gak ada ya gak ada yesu canwood malah surekom ya surekom ada yang bilang juga pakai wacom tapi wacom juga tidak support ya di WRW yang support adalah yang ini yang surekom sedangkan kabel datanya sendiri ini ya saya membelinya disini harganya Rp55.860 dikirim dari luar negeri ya dikirim dari luar negeri demikian kira-kira yang bisa saya share di video ini buat anda yang ingin melakukan konkurasi WRW KT8900D menggunakan software kabel data terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye kembali kembali Terima kasih.